Kakek lansia berusia 80 tahun di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, nekat menikam imam masjid menggunakan tombak sepanjang 1,5 meter. Kejadian tersebut terjadi di dalam Masjid Desa Baruga, Kejamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pelaku menombak imam masjid menggunakan tombak sepanjang 1,5 meter. Akibatnya korban mengalami luka tikaman hingga kritis dan dilarikan ke rumah sakit Dr. Lapalaloy Maros. Kaposek Bantimurung menjelaskan, duduk perkara penganiayaan tersebut berawal dari pelaku yang kesal karena akses jalan dari rumahnya menuju masjid ditutup pagar bambu. Pelaku pun menunggu korban untuk menunggu penjelasan. Kekesalannya memuncak saat pelaku tidak dapat menemui imam masjid hingga akhirnya menunggu korban usai sholat subuh. Usai melakukan aksinya, lansia tersebut pun menyerahkan diri ke rumah kepala dusun yang berada di belakang masjid hingga dijemput petugas kepolisian. Daeng supu beserta tombak yang digunakan menikam imam masjid kini telah diamankan di Maposek Bantimurung. Terima kasih. Terima kasih.